Intro Ya anak-anak, ayo bersiap ya kita belajar matematika bersama Mem Ari Ya kita mulai ya 1 per 2 ditambah 4 per 5 Ini harus disamakan dulu penyebutnya Mem memakai kelipatan persekutuan terkecil Ya kelipatan persekutuan dari 2 Ya 2, 4, 6, 8, dan 10 Kelipatan 5, 5, 10, dan 15 Mana yang sama? 10 10 digunakan sebagai penyebut Nah kalau sudah 10 bagi 2 sama dengan 5 Kali 1, 5 10 bagi 5 sama dengan 2 kali 4, 8 Jumlahkan ya Nah 13 per 10 Karena lebih besar yang di atas Maka harus buat pecahan campuran Ya 13 bagi 10 1, 1 kali 10, 10 Kurangi 3 Sisanya simpan menjadi pembilang dan pembaginya menjadi penyebut Pindahkan sama dengan 1, 3 per 10 Sudah paling sederhana Lanjut soal berikutnya Cari lagi kelipatan persekutuan dari penyebutnya 3 dan 5 Ya 3, 6, 9, dan 12 Lalu 15 Kelipatan 5 5, 10, 15, dan seterusnya Ya lihat yang sama adalah 15 Ini kelipatan persekutuan terkecilnya Gunakan penyebut 15 Jangan lupa tanda kurang dan tambahnya jangan salah ya 15 bagi 3 kali 2 Ya 10, 15 bagi 5 Kali 1 Hasilnya adalah 10 kurang 3 7 per 15 Jelas ya Lanjut ke soal berikutnya 2, 1 per 2 ditambah 1, 3 per 4 Nah 2 dan 4 pakai penyebut berapa Ya kalau sudah bisa gak usah lagi buat Seperti mem yang tadi 3 dan 5 di bawahnya ya Langsung saja 4 Kalau sudah 4 bagi 2 Kali 1 2 4 bagi 4 sama ya Jadi tulis lagi 3 Tidak berubah 2 ditambah 1 Bilangan bulat dengan bilangan bulat ya Nah anak Sama dengan 3 Pembilang dan pembilang 5 Penyebut tidak berubah Tetap 4 Karena pembilang lebih besar dari penyebut Maka ini harus disederhanakan Perhatikan caranya ya 3 ditambah Kita ubah dulu ini 5 dibagi 4 Berapa? 1 1 kali 4 4 Sisanya 1 Ya 1 dijadikan pembilang Dan angka 4 menjadi penyebut Ya 1 1 per 4 Jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat Hasilnya 4 1 per 4 Sampai disini Bagaimana? Nah sekarang Latihan Kerjakan Jangan terburu-buru Harus teliti Sampai berjumpa lagi Daaah Selamat menikmati Terima kasih.